Rangkaian kegiatan pembekalan pra-karantina terhadap 20 finalis Kangnong Kabupaten Serang tahun 2024 ini dilakukan untuk menghadapi Grand Final Kangnong Kabupaten Serang tahun 2024 yang akan digelar pada Jumat 3 Mei 2024 mendatang. Kegiatan yang akan berlangsung selama hampir seminggu itu diantaranya diisi dengan melakukan perawatan tubuh dan rambut para finalis, yang kemudian melakukan photoshoot untuk voting favorit. Hal tersebut diungkapkan Ketua Penitia Pemilihan Kangnong Kabupaten Serang 2024 Lukyana Ancariyafa. Lukyana menjelaskan kegiatan photoshoot ini merupakan kegiatan rangkaian pra-karantina 20 finalis dalam rangka persiapan diri menuju Grand Final nanti. Jadi di belakang saya ini lagi ada photoshoot, disini sudah tersaring menjadi 20 finalis, yang sebelumnya ada kurang lebih 40 besar dan sekarang sudah menjadi 20 besar finalis, yang saat ini sedang menjalankan masa pra-karantina. Dan di belakang ini sedang ada melakukan photoshoot untuk voting favorit nantinya. Dan rangkaian pra-karantina ini juga untuk mempersiapkan para finalis untuk di Grand Final pada tanggal 3 Mei 2024 di hari Jumat nantinya. Selain photoshoot, kegiatan lainnya yang akan dilakukan para finalis adalah mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Serang, serta tempat lainnya yang telah ditentukan Panitia. Konita Malina Amalia Arga Fajar, Tim Liputan Banten TV dari Cilegon memberitakan.